Isi cat diduga Beripka Andri dan Kompol Petrus terkuak dari mana sumber uang ratusan juta disetor. Beredar isi cat diduga Beripka Andri Dharma Irawan dengan Kompol Petrus terkait uang setoran ratusan juta. Melansir dari akun Facebook Andri Mob SVT Riau, Senin, 5 Juni 2023, terkuak sumber dana yang didapat Beripka Andri Dharma Irawan. Dalam unggahan tersebut diketahui jika Beripka Andri Dharma Irawan diduga mendapatkan sumber dana dari kegiatan ilegal. Saat itu Kompol Petrus menanyakan soal perkembangan yang ia sebut lain-lain. Perkembangan yang lain-lain bagaimana? tanya Kompol Petrus. Mohon izin, untuk kegiatan ilegal sementara masih tutup semua komandan perintah Tanjung I. Selain itu dalam percakapan tersebut Kompol Petrus juga meminta uang sejumlah 30 juta dari dana pribadi Beripka Andri. NDRI Saya butuh dana 30 JT. Apakah saya bisa pakai dana cadangan MU? kata Kompol Petrus. Siap komandan kapan dibutuhkan dananya? tanya Beripka Andri. Lebih cepat lebih baik NDRI, jawab Kompol Petrus. Siap komandan, balas Beripka Andri. Viral di media sosial curhat personel Berimob Pol Daryau bernama Beripka Andri Dharma Irawan diduga dimutasi demosi. Personil Sat Berimob menggalak junction Pol Daryau Beripka Andri Dharma Irawan meminta keadilan agar mutasi dipertimbangkan. Pasalnya, Beripka Andri Dharma Irawan dirinya dimutasi dari Rokan Hilir ke Pekanbaru, padahal merasa tidak pernah berbuat kesalahan. Beripka Andri sendiri merupakan anggota Batalion B Pelopor Sat Berimob Pol Daryau yang bertugas di wilayah Manggala Junction, Kabupaten Rokan Hilir. Saya dimutasi demosi tanpa ada kesalahan dari Batalion B Pelopor ke Batalion A Pelopor yang berada di Pekanbaru. Hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sprint mutasi keluar dan hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 saya sudah penghadapan ke tempat baru, ungkapnya lewat akun Instagram pribadinya Andri Dharma Irawan 072. Beripka Andri bersama sang ibu kemudian menemui Komandan Satuan, Dansat, Berimob Pol Daryau untuk meminta penjelasan terkait mutasinya. Karena saya mengurus ibu kandung yang sedang sakit komplikasi, ibu kandung saya mengajak ke Pekanbaru menemui Dansat Berimob Pol Daryau untuk meminta pertimbangan terkait mutasi saya, ujar Andri. Saat ditemui, menurut Andri, komandannya itu menyampakan alasannya terkait memutasi demosi beripka Andri karena dianggap tidak ada kontribusi kepada Satuan di Manggala Junction, Kabupaten Rokan Hilir. Kamu gak ada salah, kamu terlalu lama di sana, terlalu nyaman dan kamu tidak ada kontribusi kepada Satuan, katanya menirukan ucapan komandan. Setelah mendapatkan penjelasan itu, beripka Andri lantas memaparkan semua kontribusi yang dilakukannya untuk Satuan. Mohon izin komandan, saya sudah melakukan semua perintah danion saya, dari pengajuan proposal pembangunan Polindes ke Pemdarohil dan sudah terbangun klinik tersebut di kantor batalion, seloroh beripka Andri Dharma Irawan. Lebih lanjut, beripka Andri juga menyampaikan jika dirinya sudah menjalankan perintah dari komandan batalion untuk mencari uang dari luar kantornya hingga ratusan juta. Terima kasih telah menonton!